Kita buka HP Android, aplikasi dana tidak bisa dibuka, aplikasi mobile banking terdeteksi root, chat whatsapp tidak dibalas, eh tidak ada hubungannya ya? Nah, membahas tentang umpet-umpet root, saya ingin membahas keluarga modul magisk yang fungsinya untuk mempertakan akses root. Ada modul magisk Samico, ada modul magisk Integrity, dan ada modul magisk GTS Profile. Nah, kalian pasti penasaran nomor 2 kan? Ya iyalah, arwah aja penasaran, masa kalian enggak? Oke jom, welcome back to channel sesat, siapa lagi kalau bukan, yang enggak nyebutin kutilan. Mantap. Nah, gue tau kalian pengguna aplikasi dana dan aplikasi mobile banking buat top up top up diamond atau pengen beli magic deck kan? Ya, asal jangan pake duit emak aja. Nah, pas dibuka, ubuset dah. Ada foto si Jujun sambil pake masker GGS, ganteng-ganteng sableng. Sebenernya, cara nyembunyiin akses root itu gampang-gampang susah, jom. Ya, sama aja kayak nyembunyiin perasaan ke dia. Nah, ada yang bilang gampang parah, ada juga yang bilang susah. Yang bilang gampang, ya mungkin dia udah mbah-mbah kalau soal permodolan. Nah, sebenernya sih cara nyembunyiin akses root di Magist Manager terbaru, paling mudah dan enggak perlu salto. Kalian cukup pencet tombol paling sakral, yaitu hide Magist. Terus, tinggal lo ganti aja. Ya, bebas ganti pake nama apa aja. Contohnya pake nama Otong, pake nama Siti, pake nama Neng. Yang penting di situ berubah. Kemudian klik, oke. Udah, kelar. Tapi karena keamanan aplikasi dana atau aplikasi mobile banking dan termasuk game babaji itu makin tebel. Disini gue bakalan bahas 3 modul Magist buat ngumpetin akses root di Android. Lah, paling aplikasi dana cuma bisa dibuka bentar doang. Abis itu mentah. Makanya ditonton dulu videonya jujun, nanti gue bakalan jelasin atu-atu. Jadi, ketiga modul Magist ini yang sekarang ini paling ngaruh, paling ngefek buat ngumpetin akses root. Nah, ketiga modul Magist ini punya tujuan yang sama tapi fungsi yang berbeda. Ya, contohnya modul Magist Samiko. Nah, modul Magist ini fungsinya bukan untuk bypass safety net jadi hijau. Tapi ya, fungsi Samiko sendiri adalah menyembunyikan Magist Su, Jigis, dan modul Jigis. Jadi, meskipun kalian memasang modul Magist Samiko, CTS Profile di HP Android kalian itu masih tetap merah. Jadi, udah kayak yang lagi men. Nah, Samiko ini minjem fitur Magist yang bernama Denilis. Nah, fitur Denilis ini yang nantinya itu dipakai sama modul Magist Samiko buat daftar aplikasi yang disembunyiin. Makanya, di saat kalian memasang modul Magist Samiko, kalian dilarang buat ngeaktifin fitur Force Denilis. Nah, sedangkan buat bikin CTS Profile jadi hijau, ada modul Magist khususnya, yaitu safety net fix yang dibikin sama Mamang Naga atau Kak Dragon. Nah, modul Magist safety net fix ini bakalan bikin basic integrity dan CTS Profile yang ada di HP Android kalian itu berubah menjadi cue. True. Eh, tak maksudnya. Ya, artinya HP kalian itu akan terdeteksi aman dari modifikasi. Maksudnya, hanya di-hide aja. Terus, gimana Mang sama modul Magist Play Integrity? Fungsinya buat apa? Pertanyaan yang membagongkan. Nah, jadi untuk modul Magist Play Integrity adalah modul Magist safety net fix terbaru yang dibikin sama Mang Citeroman. Nah, fungsi dari modul Magist Play Integrity itu 11-12 sama modul Magist safety net fix. Tapi, untuk modul Magist Play Integrity itu punya kelebihan sendiri yaitu bisa memperbaiki sertifikat Google Play Protect untuk beberapa HP Android yang mendukung. Tapi ya, bukan jaminan juga sih modul Magist ini bisa mendukung di semua HP Android. Jadi, itulah review singkat ketiga modul Magist yang paling ampuh buat nyembunyiin akses root. Terus, gimana Mangcara nyembunyiinnya? Oke, untuk step yang pertama kalian install ketiga modul Magist ini untuk linknya udah gue siapin di kolom deskripsi buat para sub-checker penghojan yang paling setia. Nah, kebetulan disini gue pakai Magist Scenery versi 27.0 ya. Jadi, gue nggak pakai KSU, nggak pakai Magist Manager, dan nggak pakai Magist Delta. Tapi, pakai Magist Scenery. Nah, kalau misalnya sudah di-install semuanya, kalian jangan nafsu pengen banting HP-nya, Jum. Tapi, kalian tekan dulu kembali, kemudian pilih setelan Magist. Nah, disini kalian centang di bagian fitur giga. Nah, kemudian pilih konfigurasi Danilis, dan centang aplikasi-aplikasi yang ingin disembunyiin akses root-nya. Nah, pastikan untuk garis birunya itu harus penuh ya. Jadi, jangan setengah ataupun jangan cuma seprapat doang. Jadi, harus penuh. Nah, kalau sudah, sekarang tekan kembali, kemudian rubah nama apk Magist-nya itu pakai nama apa aja. Nah, kalau saran gue sih, ganti pakai nama Siti atau nama Neng. Itu adalah nama yang paling melegenda. Nah, kalau sudah berhasil diganti, kalian boleh banting HP-nya sekarang. Nah, setelah semuanya kalian ikuti sesuai instruksi, kalian sudah bebas buka aplikasi dana, aplikasi mobile banking, atau aplikasi-aplikasi yang mendeteksi adanya utang, Jum. Tapi, kalau misalkan kalian masih ngalamin problem, ya contohnya aplikasi dana masih terdeteksi root, atau aplikasi Brimo itu masih mental, kunci utamanya ada di ROM yang kalian pakai. Jadi, semua pendeteksian root ataupun modifikasi, kunci utamanya ada di ROM yang kalian pakai. Jadi, kalau cara ini masih gagal, daripada ribet-ribet cari tutorial lain, lebih simpel lagi ganti ke ROM lain. Udah, kelar! Sub indo by broth3rmax